Jokowi dikritik Akademisi, sebut Ri bisa jadi negara gagal. Pemerintahan Presiden Ri Jokowi Dodo terus menuai kritikan dari Akademisi. Sebelumnya, UGM merilis petisi yang menyatakan kecewa terhadap salah satu lulusannya. Lalu UII juga menyarukan, Indonesia darurat kenegarawan. Selain jutnya ada UII yang mengatakan terpanggil untuk menabuh genderang memulihkan demokrasi. Sejumlah guru besar di Unhas juga mewanti-anti agar Jokowi dan semua pejabat negara agar tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi dan keadilan. Koalisi dosen Unmul pun ikut menyerukan sikap yang meminta Jokowi tidak memihak di pemilu 2024. Terbaru, kritikan datang dari jejeran guru besar, rektor, dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMI. Sivitas akademika tersebut menyerukan imbauan moral untuk mengawal demokrasi Indonesia yang berkeadaban. Guru besar Umi Akif Hilmiah dalam pernyataannya mengatakan belakangan ini banyak terjadi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika dalam bernegara. Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri, dalam pernyataan yang dibacakan di depan gedung AR. Fahruddin, UMI, Bantul, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024. Lebih lanjut, Akif mengatakan puncaknya adalah hakim MK yang, dipasung, oleh ambisi penguasa negeri sehingga menyebabkan hilangnya etika politik. Ia mengatakan penguasa negeri terlampau sibuk melanggengkan kekuasaan. Kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara, pemerintah, DPR dan peradilan gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepenuh hati, Akif menuturkan. Ia mengatakan para penyelenggara negara di Indonesia seharusnya menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi. Ia juga mengimbau agar para petinggi diri memberi contoh dalam menegakkan etika bernegara bagi warga negara. Tanpa keteladanan para penyelenggara negara, maka Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal, ujarnya.